Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya ingin memperbaiki printer Epson L5190 Yang permasalahannya didisploy printer Pesan errornya The Infant Needs Service Atau dilihat di komputer tampil seperti ini Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini Berarti printer teman-teman minta di reset Untuk mengetahui caranya simak terus video ini Pertama kita buka program resiternya Ini masih berbentuk zip jadi kita harus mengekstraknya Klik kanan lalu kita klik ekstrak here Minta password Kita isi solusi tekno.com Lalu kita klik ok Jika sudah di ekstrak lalu buka foldernya Kemudian kita buka folder L5190 reset Jika sudah buka program resiternya Muncul pop up seperti ini Artinya program harus diaktifasi dulu Caranya untuk mengaktifasi dengan generator aktifasi Sebelum mengaktifasi kalian ketik dulu ID hardwarenya dengan notepad Jadi teman-teman tidak perlu bolak-balik membuka halaman Kita buka dulu notepadnya Oke kita ketik ID hardwarenya Untuk program resiternya Anda bisa download di link di deskripsi Oke setelah kita ketik Periksa kembali apakah sudah benar Kemudian kita buka generator aktifasinya Kita back dulu Lalu buka folder generator Selanjutnya kita buka folder XT Lalu klik WLgen Epson L5190 Selanjutnya kita klik License Manager Lalu klik Add License Kemudian muncul pop up Add License Ini kita bebas mengisinya Untuk company juga bebas Saya isi solusi Tekno Untuk hardware ID Kita masukkan ID yang tadi kita ketik Kita copy dulu Selanjutnya Kita pastikan disini Lalu kita klik Save Kita lihat di lisensi detail Sudah masuk Selanjutnya klik Create lisensi key Klik OK Maka akan tercipta Sebuah folder baru Kita buka Foldernya Lalu isi yang ada Di dalamnya Kita copy semua Lalu kita pindahkan Ke folder L5190 Reset Kita paste disini Untuk proses aktifasi Sudah selesai Selanjutnya Kita akan coba Membuka program Reseternya kembali Sebelum membuka Kita close dulu Program-program Yang masih terbuka Oke Sekarang Kita buka Program reseternya Registernya Sudah berhasil Klik OK Untuk cara Resetnya Sama dengan Printer Seri L Yang lain Saya juga sudah Pernah Membahas Pada video Sebelumnya Klik Particular Adjustment Mode Kemudian Kita pilih Was Invent Counter Lalu klik OK Centang Kedua opsi Ini Lalu klik Check Kemudian Kita centang Lagi Kedua opsi Yang sama Klik Initialis Matikan Printer Agar bisa Di close Oke Proses reset Sudah selesai Selanjutnya Kita akan Mencoba Test print Kita klik Print test Oke Sudah bisa Ya teman-teman Oke Sekian Dari saya Semoga Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Swab Sampai Sampai Sampai